data COVID-19 yang kita himpun dari kemarin pukul 12.00 WIB sampai dengan hari ini, tanggal 7 Juli 2020, pukul 12.00. Pemeriksaan spesimen yang kita lakukan pada periode kemarin sampai dengan hari ini sebanyak 17.816 spesimen, sehingga total yang sudah kita pereksa sampai dengan saat ini adalah 946.054 spesimen. Dari pemeriksaan hari ini kita dapatkan penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 800, ulangi sebanyak 1.268 orang, 1.268 orang, sehingga totalnya menjadi 66.226. Kalau kita perhatikan sebaran penambahan kasus tersebut, diantaranya adalah dari Jawa Timur melaporkan 280 kasus baru dan 118 sembuh. Kemudian yang kedua adalah Sulawesi Selatan dengan 218 kasus dan 45 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 190 kasus baru dan 241 sembuh. Jawa Tengah 140 kasus baru dan 50 sembuh, serta Jawa Barat 79 kasus baru dengan 45 sembuh. Ada 19 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10, dan ada 5 provinsi yang hari ini melaporkan tanpa ada penambahan kasus. Di antaranya adalah Kalimantan Utara, Kepulauan Rio, Sulawesi Tengah, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur. Beberapa provinsi yang melaporkan jumlah sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus baru yang dilaporkan, di antaranya adalah Kalimantan Selatan. Hari ini melaporkan 67 kasus, namun sembuh 107 kasus. Bali 40 kasus baru dan 60 sembuh. Papua 30 kasus baru dan 35 sembuh. Maluku 26 kasus baru dan 33 sembuh. Kalimantan Timur 6 kasus dan 16 sembuh. Sumatera Barat 5 kasus baru dan 10 sembuh. Sulawesi Tenggara 3 kasus baru dan 11 sembuh. Kemudian Aceh 1 kasus baru dan 2 sembuh. Saudara-saudara, kalau kita lihat pada angka testing yang dilakukan, maka secara nasional jumlah testing kita memang baru mencapai 3.394 testing per 1 juta penduduk. Angka ini adalah angka rata-rata nasional, namun ada 5 provinsi yang angka testingnya cukup tinggi. Di antaranya DKI telah melakukan tes sebanyak 26.527 tes per 1 juta penduduk. Sumatera Barat 9.124 tes per 1 juta penduduk. Bali 8.870 tes per 1 juta penduduk. Sulawesi Selatan 6.288 tes per 1 juta penduduk. Dan Papua 5.440 tes per 1 juta penduduk. Angka sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah 866 orang, sehingga akumulasi totalnya menjadi 30.785 orang. Jika kita total keseluruhan, maka angka sembuh kita mencapai 46,06 persen. Memang angka ini masih di bawah rata-rata global sebanyak 56,55 persen. Namun ada 19 provinsi yang memiliki angka sembuh di atas rata-rata global, yaitu 56,55 persen. Bahkan ada 9 provinsi dengan angka sembuh sudah melebihi 80 persen kasus. Di antaranya di Provinsi Rio, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kepulauan Rio, Gorontalo, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung. Kasus meninggal hari ini 68 orang, sehingga totalnya menjadi 3.309 orang. Kalau kita hitung secara global, angka kematian pada kasus COVID-19 ini berkisar 4,99 persen. Relatif sedikit lebih tinggi dibanding dengan angka global pada 4,64 persen. Ini adalah rata-rata nasional. Kalau kita rinci lebih lanjut, sebenarnya sudah ada 20 provinsi yang angka kematiannya di bawah 4,69 persen di bawah angka global. Bahkan ada 11 provinsi yang angka kematiannya di bawah 2 persen. Di antaranya adalah Jambi, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Saudara-saudara, tentunya angka ini kita harapkan akan terus turun dengan semakin baiknya layanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit. Saat ini dilaporkan 456 kabupaten-kota yang telah terdampak COVID-19 di 34 provinsi. Kita masih melakukan pemantuan terhadap ODP sebanyak 38.702 orang dan pengawasan yang ketat pada pasien dalam pengawasan sebanyak 13.471 orang. Saudara-saudara, Saudara-saudara, kita saat ini harus lebih fokus pada beberapa provinsi yang kecenderungan angka kasus positifnya masih cenderung untuk meningkat. Oleh karena itu, permasalahan COVID-19 hendaklah diintervensi dengan mengedepankan aspek kesehatan masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi faktor penentu di dalam pengendalian ini. Terima kasih telah menonton!